Ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan. Ijin yang mulia, saya kira belum dijawab pertanyaan kami tadi itu. Ketuntuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Mohon diulang. Tadi kan pertanyaan saya adalah, dengan kata-kata bahwa penetapan Gibran sebagai calon presiden itu, ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta ahli menunjukkan di mana peraturan itu. Itu pendapatnya, pendapat itu setuju beliau, Prof. Ya, jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19, syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran, Gibran itu belum ada, belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19, itu mensyaratkan itu. Ada pun syarat tambahan, itu kan ada pada putusan MK. Jadi saya hanya melihat dari situ. Ya, kalau aturannya ahli tidak bisa menjelaskan. Itu pertanyaan terakhir dari Bapak Waslu, dari Prof. Akak, singkat. Bapak tahu tidak ada putusan tentang DPD dulu, kalau tidak bisa. Kalau saya melihat begini. Yang mulia, ada pertanyaan satu yang belum terjawab dari kami, dari pihak terkait, karena ada dua pertanyaan. Dari saya juga belum dijawab tadi. Tadi dari Ali, kalau yang dari pihak terkait, sudah sekaligus menjawab. Sekaligus menjawab, jawaban saya seperti itu. Ya, itu adanya. Pertanyaan termohon juga belum. Tidak perlu dipertipatkan itu. Yang menjawab. Yang menjawab. Ya, dari bawah itu dulu satu-satu. Dengan yang terakhir, Pak Rebli. Apakah boleh ada perubahan syarat pada saat mengulang verifikasi dan lainnya? Pada saat pendaftaran. Ataupun verifikasi. Kalau saya melihat begini. Peraturan itu boleh diubah, kalau memang ada jelas perintahnya. Kalau memang diubah itu karena mengakomodir tuntutan di lapangan, saya kira kalau saya dari perspektif orang ini bukan seperti itu. Karena dasar legalitas perubahan itu harus berdasarkan norma hukum yang diatasnya. Karena perubahan, mengubah sesuatu, itu merupakan tindakan hukum. Dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan legalitas behinsel. Atas dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan peraturan, tapi diskresi tadi. Kalau memang ada alasan-alasan yang objektif, itu boleh. Ketusan MK yang membuat, membuat, mengubah syarat itu? Tidak ada diskusi Pak nanti. Tidak akan ketemu kalau Anda akan. Silakan Pak Rebis satu pertanyaan yang belum. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.